Intro Bicara soal Indonesia, salah satu yang menjadi kekasan Indonesia adalah Dari segi transportasi adalah angkot Kadang-kadang di satu kota itu macet karena banyakan angkotnya dibanding orang yang naik Di Bogor, saya kan orang Bogor Itu angkotnya VVIP Jadi satu angkot, satu penumpang Saking banyak angkotnya maksudnya Sampai bingung gitu angkotnya pilih mana nomornya mirip, warnanya mirip Nah yang paling unik ternyata terjadi di Padang Karena ternyata orang-orang Padang itu selalu, orang itu tipenya dia, Pamilyah 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 artinya pemilih Oh pemilih, kira ini berkeluarga Kalau anak sekolah contohnya nih, berangkat sampai dari rumah ke sekolah Kalau angkotnya gak bagus, diceeng-ceengin Biasanya orang pakai belu pribadi, belu pribadi Nih dong, naik angkotnya keren Mungkin tergantung angkot, jadi kalau angkotnya biasa aja Walaupun terlambat sekolah, angkot lu biasa Jadi yang dihitung adalah angkot Lo denguin angkot yang kece demi berangkat sekolah gitu ya Misalnya udah telat nih, angkotnya jelek, gak jadi Tapi sisi baiknya adalah mereka tuh gak pamer sepatu, baju, kekayaan Tapi mereka cuma pamer angkot Nah, ini ada beberapa informasi unik mengenai transformasi angkot modern Yang pertama adalah modifikasi bodi dan tampilan angkot Nah, kalau kita lihat modifikasinya tampilan angkot ini kayak film Fast and Furious ya Ada corong-corongnya segala Kenapa sampai ke atas-atas kayak gini Ini, ini apa namanya, kalau bisa dibilang sih Ini, ini bikin orang tuh sering liwat Misalnya sekolahnya disini, berhentinya bisa di ujung sana Nah, seking kerennya mau dipajangin dulu Wih, lewat Berhenti di ujung jangkot Angkot gua tuh Angkot siangkot, kayak mobil di etim Itu banyak asap-asap orang keluar tuh, karena lagi masak di dalam Tapi stikernya banyak banget Yang kedua apa, Rih? Yang kedua adalah Sound system canggih dan besar Nih, aduh gila Angkotnya keren banget Selain tampilan luarnya, para penumpang bahkan disajikan Oleh musik yang dimainkan oleh sound system canggih Lagu-lagunya pun diangkot selalu bisa terdengar Hingga keluar bahkan dari jarak 50 meter Itu gimana kita ngomong berhentinya Stop, 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 stop Makanya sering kelewat kan Oh, sepir, ah! Oh, sepir, ah! Duti, gimana? Tadi udah lewat pak, ah! Kok gak ngomong? Yang berikutnya adalah angkot dengan desain interior yang menarik Ini desain interiornya macam-macam ternyata Di angkot loh, bahkan ada yang bergaya bar Ada juga yang gayanya girly Jadi emang buat menarik penumpang, salah satunya adalah desain interiornya Jadi kalau misalnya berangkat sekolah Lu naik angkot apa? Tadi gue yang angkot yang desain bar Kayak gitu-gitu Ada barnya, ada minuman ini paling teh manis Lu kalau narawain itu lebih mahal daripada angkot-angkot Yang realistis aja Ada lagi nih ya, kayak gini nih tuh interiornya tuh Gak kalah tuh Jadi ibu-ibunya nih sambil banyak banget kayak hutan gini Dikasih layar disini Kan keren tuh ya Lebih girly gitu kan Ini kalau sampai Syahrini ikut naik sini Masuk Instagram nih Disangkain limousin kan Ceputahan untuk angkot-angkot yang ada di Padang Perlu dicontoh inovasinya untuk warga-warga di kota lainnya ya Bahwa angkot juga bisa menjadi salah satu cara Untuk menarik perhatian Ini turis datang juga pasti akan cowokin Bisa jadi objek wisata soalnya angkot-angkot unik kan Bahkan waktu itu juga di Bogor juga kan saking banyak angkotnya Pernah juga dibikin kayak kompetisi passenger car The best passenger car Jadi angkot terbaik di Bogor Iya kayak gitu-gitu Yang paling keren yang bagus Tapi sebenernya banyak sekali hal-hal yang dilakukan orang dalam angkot Macem-macem Terima kasih